Intro Salam seri yang dikasih Tuhan Kita masuk dalam satu program yang cukup bagus Disebutnya singkatan dari Biblical Enlightening Study Training Yaitu tentang pelajaran Alkitab pencerahan Supaya kita dicerahkan Dapat pencerahan supaya kita diisi air-air hidup Nah kita masuk di dalam pelajaran yaitu Teologi Proper Yaitu doktrin tentang Allah Dan kita masuk kepada episode yang keempat tentang Tritunggal Sebelumnya saya ajak untuk kita semua Tunduk kepala kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam surga Memperkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Supaya hati kami boleh menjadi sungai-sungai yang dibasai oleh firman Tuhan Yang diairi supaya ada kehidupan Supaya hati kami boleh menjadi lumbung-lumbung yang diisi air hidup Supaya kami Tuhan boleh air hidup itu memancar dari hati kami keluar Sampai kepada kehidupan kegal Supaya kami melakukan ajaran Yesus Yaitu menjadi murid Yesus Supaya kami kaum awam Diperlengkapi dengan teologi yang sederhana Supaya kami boleh mengenal Dan kami boleh semakin teguh Dan mempertanggungjawabkan segala Iman kami kepada banyak orang Kami Tuhan berdoa untuk mereka yang punya masalah Punya persoalan, tantangan, perkumulan, sakit-penyakit Apapun juga Tuhan Engkau Tuhan yang memulihkan, yang memelihara, yang menyembuhkan Dan Tuhan yang menolong Di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk bertumbuh dan belajar bersama Haleluya Amen Puji Tuhan Saudara Sekali lagi Kita masuk di dalam pelajaran Yaitu Teologi proper Yaitu doktrin tentang Allah Kita masuk dalam episode keempat Yaitu tentang Allah Tritunggal Nah kita akan melihat apa itu Allah Tritunggal Dan apakah nama itu ada Apakah Saudara Tritunggal itu bentuknya apa Dan kita akan melihat Supaya Saudara Kita zaman sekarang ini Jangan sampai kita mundur Karena kita harus semakin maju Karena di zaman dahulu Sudah terjadi perdebatan demi perdebatan Pada abad-abad awal Dan sudah diselesaikan Sudah diarahkan Dan sudah ditemukan Dan sudah disetujui Diputuskan bersama Dan di zaman sekarang ini Kita harus melangkah lebih maju Jangan sampai kita mundur Mengambil pelajaran yang dulunya Sudah tidak diakui Kita Menghidupkan kembali Oleh karena itu Kita lihat dulu Allah Tritunggal Memulai dengan Firman Tuhan Kita harus membaca Apa Kata Firman Karena Firman itulah yang tahu Dan Firman itulah yang memberitahu Menceritakan Menginfokan Tentang Allah itu sendiri Tidak ada satupun orang yang tahu Hanya Tuhan lah Yang tahu tentang Tuhan Dan dia menuliskan Di dalam Firman nya Dan kita bisa mengetahui Karena Firman itu Kita lihat dulu Kejadian Pasal 3 Ayat 22 Perfirman Tuhan Allah Sesungguhnya manusia itu Telah menjadi Seperti Salah satu Dari kita Tahu tentang yang baik Dan yang jahat Maka sekarang Jangan sampai Ia mengulurkan Tangannya Dan mengambil Pula Dari buah Pohon kehidupan itu Dan memakanya Sehingga Ia hidup Untuk selama-lamanya Nah Kalau kita melihat Salah satu dari kita Berarti Jama Salah satu dari kita Kita itu adalah Ala Tritunggal Salah satu dari kita Berarti Jama Siapa yang salah satunya Yang sepertinya Yaitu Yesus Kristus Itulah Pribadi kedua Dari Ala Tritunggal Dan kita diciptakan Sesuai dengan gambar Dan rupa Allah Itu kejadian 1.26 Marilah kita Menjadikan manusia Sesuai dengan gambar Kita Berarti Saudara kita Diciptakan dalam Salah satu gambar Dari kita itu Siapakah itu Ketika manusia Jatuh dalam dosa Maka Allah Berkata Mereka telah menjadi Salah satu dari kita Berarti Tritunggal Salah satu dari kita Berarti Pribadinya Saudara Itu ada Jadi Kita melihat Disini Kita melihat Satu hakikat Tiga pribadi Yaitu Ala Tritunggal Nah Itulah Kemudian Kalau kita melihat Yesus turun ke dunia Untuk memperbaiki citranya Untuk menepus Segala dosa Dan itulah Pribadi kedua Nah kita lihat tentang Alat Tritunggal ini Karena banyak orang Saudara Sudah mengatakan Macem-macem Ada yang berkata Duitunggal Hanya yang cuma berkata Tunggal Ada macem-macem lah Tapi kita Belajar tentang Yang Sebenarnya Dan yang benar itu Kita lihat terus Bukti-bukti Dan perjanjian baru Tentang Alat Tritunggal Matius 28 Ais 19 Dan 20 Dikatakan Oleh Yesus Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Supaya kita belajar Jangan sampai kita Tidak tahu Dan baptisan mereka Dalam nama Bapak Nama Bapak Anak Dan roh kudus Berarti Saudara tahu Bapak punya nama Bapak Anak Dan roh kudus Tentunya kita tahu Peranannya berbeda Tentunya Kalau bicara Bapak Bukan anak Anak bukan Bapak Saudara roh kudus Dan sebagainya Tapi mereka satu Dari sini lagi Kalau kita melihat Tentang Tritunggal itu Sudah sejak awal Yesus sudah katakan Dan acara mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan kepadamu Dan ketahui Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai Kepada akhir zaman Nah Ini saudara Kalau kita melihat Yesus bisa sedih juga Tentunya Saudara Yang ketiga Kita bicara roh kudus Jangan Menduka citakan roh kudus Berarti roh kudus itu Satu pribadi juga Jangan sampai kita melihat Roh kudus itu Cuman karunia Roh kudus itu pribadi Yesus pribadi Bapak itu pribadi juga Oleh karena itu Apa yang Alkitab Bicarakan Kita harus kembali Kepada sana Nah kita lihat Beberapa ayat lagi Baptisan dalam nama Tritunggal Yaitu dalam nama Bapak dan anak Dan roh kudus Dalam nama Yesus Kristus Sewaktu kita juga Melihat Yesus Waktu dibaptis Ada hal-hal yang menarik Yaitu roh kudus turun Seperti Burung merpati Dan ada suara Dari langit Hal ini menunjukkan Peranan Alat Kita lihat dulu Kita lihat dulu ayatnya Lukas 3 Ayat 21 Dan 22 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis Dan ketika Yesus juga dibaptis Dan sedang berdoa Terbukalah langit Dan turunlah roh kudus Dalam rupa burung merpati keatasnya Dan terdengarlah suara dari langit Engkau lah Anakku yang kukasih Kepada Mula aku bergenan Saudara yang dikasih Tuhan Kita melihat Yesus Waktu dia dibaptis Yesus ada di bumi Maka roh kudus turun Seperti burung merpati Terus ada suara dari langit Inilah anakku berarti Bapak Roh kudus dan Yesus Oleh karena itu Saudara Kita tahu tentang tritunggal itu Nah Kalau mungkin Saudara akan berkata Mungkin ada pandangan-pandangan Yang lebih mungkin menarik Yaitu ketika Allah Kita sebut Allah Itu selalu dalam kata jama' Yaitu Elohim Elohim itu menunjukkan Bahwa Allah itu jama' Tetapi kalau kita berkata El tanpa Ohim Cuma El seperti El Shaddai Berarti alamah besar itu Berarti tunggal Nah kalau kita melihat Ketika Yesus turun ke dunia Dikatakan Immanuel Bukan Immanuel Ohim Karena cuma pribadi satu disini Dan ketika Yesus Waktu berdoa Di Golgota Dia berkata Eli Eli Lama Sabaktani Karena dia menyebut Allah itu Juga saudara El Karena Satu Tunggal disana Tunggal di bumi Tunggal di atas Nah disinilah Kalau kita mengerti Dari kata itu saja Kita tahu bahwa Allah itu Terhitunggal Nah banyak orang Tidak mengerti Kalau Allah itu satu Cuma Yesus Dan Yesus itu berdoa Kepada siapa Loh mengapa Dia menyebut Eli Eli Lama Sabaktani Kepada siapa lagi Kalau kita mempelajari Dalam kitab Ibrani Pasal satu Jelas Bahwa Saudara Yesus itu Bukan Malekat Karena Allah tidak pernah Berkata Kepada malekat Anakku Engkau ku peranakan Hari ini Tidak pernah Ibrani Surat Ibrani Mengatakan demikian Bahkan ketika Dia membawa Anaknya Ke bumi Dan dia berkata Semua malekat Sujud menyembah dia Menjadi badai Pelayanan Semua Berarti Yesus bukan malekat Yesus itu adalah Allah juga Dikatakan Ketika Kepada anak Bapak Allah Itu berkata Ya Allah Tongkat kebenaranmu Kerajaanmu Jadi Bapak Memanggil Yesus Juga Ya Allah Dan dikatakan Ya Allah Allahmu Nah Sudah kita melihat juga Bapak Juga Allah Bapak Itu adalah Allah Jadi Jangan sampai Saudara Kita ini Bolak-balik Bolak-balik Meragukan semua Kalau kita sendiri Tidak mengerti ini Terus kita Bagaimana kita Menjadi murid Kristus Kalau kita terus Tidak tahu Tentang kebenaran ini Terus Mencari-cari Akhirnya kita Tersesat Bagaimana kita Bisa maju Kedepan Oleh karena itu Kita perlu Bertumbuh Selain dari Pendalaman Alkitab Tentang kitab-kitab Sejarahnya Penulisannya Budayanya Bahasanya Tentangnya juga Kita harus tahu Tentang teologinya Itulah Kita hari ini Belajar di tempat ini Mungkin ada Pandangan yang berbeda Kalau saudara Belajar Dari sejarah yang lama Tentunya kita Melihat Ada begitu Banyak Persoalan Yang sudah Diselesaikan Melalui pertemuan Para uskup Para hamba Tuhan Sekian ratus Untuk menentukan Ada yang berkata Bahwa Yesus Bukan Allah Setelah dibawa Allah Sudah diputuskan Salah Ada juga yang berkata Bahwa Allah itu Cuma satu Yang berubah bentuk Menjadi anak Menjadi bapak Dikatakan Itu juga Tidak tepat Dan ditentukan Sudah Sebenarnya Adalah Tritunggal Nah Kalau kita Melihat itu Pertama disebut Kalau Yesus Itu Dibawa Allah Bukan Allah Itu dari Kaum Arianisme Tetapi Kalau dari kelompok Lain Dari kelompok Modalisme Dari kelompok Yang lain Itu juga Dikatakan Bahwa Allah Itu cuma satu Berubah bentuk Itu sudah Jelas juga Sudah Dikatakan Tidak benar Mereka memutuskan Bahwa ini Konsil Indonesia Pada tahun Sekitar 325 Masai Sudah diputuskan Tentang Tritunggal Sehingga kita Jangan bolak-balik Lagi Mengeluarkan itu Kalau yang Saudara Memakai teologi Teologi itu Silahkan Tidak usah Kita memaksakan Orang Dan saudara Juga Pelajari yang lain Kita lihat terus Pelajarannya Satu Yoranes 5 Etnam Dan 8 Inilah dia Yang telah datang Dengan air Dan darah Yaitu Yesus Kristus Bukan saja Dengan air Tetapi Dengan air Dan dengan Darah Dan roh Yang memberi kesaksian Karena roh Adalah kebenaran Sebab Ada tiga Yang memberi kesaksian Di dalam surga Bapak Firman Dan roh kudus Dan ketiganya Adalah satu Dan ada tiga Yang memberi kesaksian Di bumi Roh Dan air Dan darah Dan ketiganya Adalah Satu Dari sini Kita melihat Rasul Yohanes Sudah mengatakan Ada tiga Yang bersaksi Di surga Tapi tiga Adalah satu Bapak Anak Dan roh kudus Tiga Adalah satu Itu kalau Bahasa Indonesia Ya Tiga Satu Adalah satu Tetapi Kalau di dalam Bahasa Dijawakan Tri Tunggal Nah Ada orang berkata Ah Istilah Tri Tunggal Tidak ada di Alkitab Ya tiga Satu lah Saudara Atau Tri Tunggal Ya sama Tri itu Bahasa Jawa Tiga Tunggal itu Satu Bineka Tunggal Eka Berbeda-beda Tetap satu Tunggal Mungkin orang-orang Yang tidak tahu Bahasa Jawa Tunggal itu Dianggap apa Tunggal itu Dalam bahasa Indonesianya Diartikan Satu Tri itu Tiga Jadi itu Bahasa Jawa Tri Tunggal Kalau bahasa Inggris Mungkin Trinity Jadi sebenarnya Istilah itu Ada Hanya itu Dan Tri Tunggal Bahasa Jawa Atau bahasa Saat itu Kalau saudara Tidak suka Ya bikin aja Tiga Satu Tiga adalah Satu Sama Tinggal Mau Tiga Satu Atau Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Atau Bahasa Jawa Tri Tunggal Jadi sebenarnya Istilah itu Ada di Alkitab Tetapi Tidak seperti Bahasa Jawa Nah Apa itu Tri Tunggal Kalau kita lihat Air Darah Dan Roh Ini berbeda Tapi satu Berbeda Tapi satu Bukan berubah bentuk Karena tiga-tiga bentuk Ini ada Manusia itu Dari air Darah Dan Roh Disebut manusia Kalau salah satu Tidak ada Ya bukan Berarti manusia Demikian juga Kalau kita bicara Allah Ya harus Tiga oknum Ini harus ada Contohnya Manusia Berarti ada Tubuh Jiwa Dan Roh Nah kalau Kalau Rohnya Tidak ada Ya bukan manusia Mayat Saudara Kalau Rohnya Tidak ada Tidak ada Tubuhnya Berarti Ya Roh halus Jadi Sebenarnya Ini Ditentang Pelajaran ini Tentang tubuh jiwa Dan Roh Oleh Tidak ada Filosof Filosof Yang saat itu Memang belum Mengenal Ajaran Tuhan Sehingga Sekarang juga Masuk di dalam Para tokoh-tokoh Gereja Seakan tokoh Gereja Tidak mau Pakai istilah Satu Yonas Lima Eten Dan Delapan Tubuh jiwa Dan Roh Tidak mau Tidak sesuai Karena mereka Termasuk Atau Mereka Sudah Disusupi Atau Mereka Sudah Berpendapat Dari Filosof Itu Atau Filosofi Itu Tapi Sebenarnya Alkitab Sudah Mengatakan Ada Tiga Kesaksian Di Surga Bapak Anak Dan Roh Ketiganya Satu Kita Tahu Anak Kita Tahu Bapak Itu Berbeda Jelas Bagaimana Anak Berdoa Kepada Bapak Bagaimana Roh Kudus Burung Merpati Dari Sini Kita Perlu Sebenarnya Kita Ini Replika Daripada Alas Sendiri Walaupun Dalam Bentuk Kecil Yaitu Tubuh Jiwa Dan Roh Ini Disebut Manusia Ya Namanya Amin Atau Siapa Nah Kalau tidak Salah Satu Tidak Bisa Pasti Perananya Berbeda Demikian Kalau Kita Memang Mungkin Ini Saudara Merasa Kurang Tepat Tapi Ini Ada Yang Di Alkitab Kita Lihat Dulu Apa Itu Darah Ada Tiga Kesaksian Dari Surga Yaitu Bapak Firman Atau Anak Dan Roh Kudus Dan ketiga Nersatu Sama Halnya Ketika Yesus Turun Ke dunia Memerai Kesaksian Malau Tiga Yaitu Roh Dan Air Dan Darah Dan Ketiga Dalah Satu Yesus Terjadi Manusia Dalam PL Perjanjian Lama Darah Adalah Jiwa Tubuh Manusia Mengandung Dari Air 70% Ada Jiwa Yaitu Darah Dan Ada Roh Dan Mungkin Juga Kalau ada Ayat Lain Kalau Tidak Ada Saya Memberikan Satu Kesaksian Suatu Hari Ya Saya Bacakan Dulu Ini Imamat 17 Et 14 Karena Darah Itulah Nyawa Segala Makhluk Sebab Itu Aku Telah Perfirman Kepada Orang Israel Darah Makhluk Apapun Janganlah Kamu Makan Karena Darah Itulah Nyawa Segala Makhluk Setiap Orang Memakannya Harus Dilenyapkan Itu Perjanjian Lama Saudara Boleh Makan Boleh Tidak Itu Nanti Urusan Belakang Itu Masing Masing Punya Pandangan Tetapi Yang Saya Terangkan Bahwa Darah Itu Adalah Nyawa Sehingga Kalau Saudara Kita Sumbang Darah Saudara Berkata Sudah Nyawanya Orang Itu Di Perpanjang Nah Sebelum Suatu Hari Di Tahun Sebelum Tahun 2000 Tahun 19 Sekian Ketika Saya Malam Hari Saya Mendapatkan Satu Penglihatan Malam Ada Sebuah Gunung Yang Tinggi Tiba-tiba Meletus Pikiran Saya Pada Saat Itu Meletus Wah Kawat Ini Pasti Orang Kena Letusan Itu Laharnya Mati Pasti Akan Mengalami Kematian Jadi Saya Mau Pergi Ke Bawah Memberitahu Tetapi Saya Pikir Tidak Keburu Lebih Baik Sebelum Lahar Turun Saya Buat Itu Parit Sebenarnya Jangan Turun Sampai Longsor Begitu Tetapi Dia Kena Parit Supaya Muter Pelan Pelan Dan Setiap Parit Saya Bikin Ada Pintu Pintu Air Supaya Jangan Langsung Turun Semuanya Penuh Turun Penuh Turun Dan Dan Ketika Saya Berkata Begitu Saya Melihat Ke Atas Ternyata Bukan Lahar Yang Turun Tetapi Ada Tiga Bola Api Yang Terang Bercahaya Penuh Kemuliaan Tiga Tiga Itu Bola Api Ketiga Gunung Itu Meletus Tiga Bola Api Saya Lihat Kok Besar Mulia Sama Terang Dan Saat Itulah Tuhan Memberi Pengertian Kepada Saya Itulah Alah Tritunggal Karena Saya Mendapatkan Itu Sehingga Saya Tetap Mau Tidak Mau Saya Percaya Tentang Tritunggal Bukan Hanya Karena Penglihatan Itu Namun Karena Firman Dan Kebenaran Itu Dan Itu Hanya Menekukan Saya Saya Berapa Kali Mendapatkan Hal Yang Menekukan Apa Dari Kebenaran Firman Alah Saudara Inilah Yang Saya Alami Sehingga Saya Melihat Ketiga Pola Api Yang Ternyata Itu Adalah Tentang Gambaran Tritunggal Itu Nah Disini Kita Sekarang Ini Masuk Di Jaman Akhir Jaman Akhir Itu Banyak Orang Orang Yang Namanya Disesatkan Menyesatkan Tetapi Juga Kemajuan Jaman Maju Jaman Teknologi Dan Saudara Bisa Membaca Sosial Media Bisa Mendengar Bisa Belajar Dari Pelajaran Apa Saja Karena Sekarang Sudah Ada Hak Asasi Manusia Sehingga Yang Salah Pun Boleh Keluar Sehingga Tidak Saudara Kita Memaklumi Kalau Saudara Membaca Sesuatu Yang Salah Akan Terbawa Terus Oleh Karena Itu Kita Ada Program Ini Minimal Untuk Menyeimbangkan Minimal Untuk Memberi Jawaban Memberi Pertumbuhan Kepada Teman Teman Saudara Kita Semuanya Ini Bicara Suatu Hari Berminat Saudara Bisa Sekolah Teologi Di Sekolah Teologi Dimana Saudara Berada Kalau Tidak Saudara Bisa Di Tempat Kami Nanti Apa Yang Saudara Pelajari Ini Akan Bisa Ditransferkan Yaitu Mungkin Ada Pengurangan Jam Karena Apa Yang Saudara Pelajari Ini Tentunya Tidak Semudah Itu Pastinya Ada Syarat-syarat Mungkin Syarat Dari Dosen Yaitu Saudara Membuat Ringkasan Dari Episode Satu Episode Dua Episode Tiga Episode Empat Dan Seterusnya Tentang Satu Doktrin Allah Baru Saudara Membuat Ringkasan Berarti Saudara Mengikuti Nah Itu Nanti Saudara Bisa Akan Dapat Info Selanjutnya Tetapi Yang Penting Sekarang Apapun Juga Hari Ini Waktunya Kebenaran Itu Dinyatakan Jangan Mundur Lagi Kita Harus Maju Soalnya dikasih Tuhan Tentang Tritunggal Sudah Tidak Bisa Diunggit Unggit Kalau Soalnya Lihat Dalam Kitab Kisah Rasul 16 Ayat 5 6 7 Itu Jelas Ketika Rasul Rasul Ini Mau Pergi Ke Asia Kecil Maka Roh Kudus Mencegah Mereka Tidak Boleh Kesana Ketika Mereka Mau Pergi Ke Bintin Maka Ayat Selanjutnya Roh Yesus Mencegah Mereka Dari Sini Kita Mereka Memang Tritunggal Jadi Tetapi Kita Melihat Ada Roh Kudus Ada Roh Yesus Seakan Akan Sama Memang Tritunggal Ketika Kita Percaya Allah Dan Saya Yakin Tiga Tidak Ada Dari Kita Juga Ketika Memanggil Yesus Tidak Tidak Ada Nah Itulah Ketika Kita Percaya Ada Roh Yesus Juga Dari Kita Kita Juga Dinaungi Oleh Roh Kudus Juga Yang Menonton Kita Oleh Karena Itu Hari Ini Tidak Berlama Lama Lagi Saudara Saudara Boleh Mengikuti Sekolah Teologi Jauh Lebih Bagus Karena Zaman Sekarang Kita Ini Harus Mempertanggungjawabkan Iman Kita Sampai Jumpa Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Dulu Terima Kasih Tuhan Yesus Biar Hari Ini Apa Yang Sudah Kami Pelajarin Biar Itu Berguna Biar Itu Menjadi Bekal Hidup Kami Iman Kami Supaya Bertumbuh Di Dalam Nama Yesus Setiap Orang Mendengarkan Ini Boleh Mereka Mendapatkan Pengertian Mereka Boleh Ditegukan Mereka Boleh Dikuatkan Supaya Mereka Meneruskan Langkah Imannya Bukan Berhenti Bukan Menoleh Kebelakang Tetapi Mereka Meneruskannya Demi Nama Yesus Kristus Kami Sudah Mengucap Syukuran Berdoa Haleluya Amen Sampai Jumpa Tuhan Yesus Memberkati